Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama saya di channel antoster ID dan kali ini saya bakal ngasih tutorial dasar ya sesuai judul sama tamennya tutorial dasar penggunaan bispen ya cara menggambar di bispen nih ya termasuk aplikasinya ya termasuk aplikasinya terus klik galeri saya ini terus klik tanda plus ya tanda di sini nah setelah seperti ini kalian tinggal import gambar ya tim pergambar ini atau kalian mau bikin sketsa di sini ya tuh terserah kalian ya ini misalnya kalian mau bikin 1600 atau berapa ya pokoknya segitulah coy ya tinggal kalian klik Oke ya kalian klik Oke nah setelah seperti ini semisalnya kalian mau coret-coret biasa ya emasnya mau menggambar tanpa bahan temen tahan ya kalian bisa aja seperti ini langsung atau kalian ini ya benar saya kembali dulu saya undo dulu ya ini undonya di sini cuy kalau skatepuk kan di bawah saya ini di pojok atas ini unduridonya di pojok atas ya terus kalian ya klik bawah ini kalian klik ini ya ini untuk memperlihatkan layarnya juga terus klik gambar yang seperti kamera ini buat import gambar ya nah tinggal kalian pilih aja bahan yang mau kalian edit terus tinggal kalian klik seperti ini ya Nah setelah seperti ini kalian tinggal tempatkan aja cuy cocokan ya letakkan sesuai kebutuhan kalian cuy kalau sudah kalian klik checklist dan ini ya klik batal aja cuy terus kalian pindahkan layarnya di bawah atau di nomor satu ya terus untuk opacity tuh disini cuy ya opacity nya dibawah ini 100% ini ya kalian turunkan aja seperti ini cuy ya setelah kalian di layar ini kalian pindah lagi di layar nomor dua ini ya ini buat bikin garis skeca ya layar nomor dua buat bikin garis skeca terus untuk tools atau kuasnya ya kalian pakai yang ini di pen halus ya dan untuk ketebalan itu sesuaikan ya ketebalan sesuaikan dan kepadatannya bikin 100% cuy terus untuk warna ya dari sini cuy mana paling hitam ya dan kuncinya disini cuy nah stabilisatornya ya kalian naikkan segini ya kalian naikkan maksimal aja 100% terus paksa pudarnya kalian aktifkan nah seperti ini ya atau kalian enggak aktifkan juga itu enggak masalah sebenarnya cuy nah ini fungsinya buat bikin ini ya ujungnya itu ujung-ujungnya lancip cuy ya ujungnya ujung sini sini lancip terus kalau kalian bikin paksa pudar ya paksa pudarnya kalian aktifkan kan masih seperti ini cuy nah kalau kalian ini ya panjang awalnya kalian bikin 0% yang bikin yang lancip itu bagian ujung akhirnya ya panjang awal ya seperti ini panjang awal akhir oke cuy dari sini kalian paham ya terus tinggal kalian bikin garis kecah aja cuy kalau sudah seperti ini cuy kalian bikin garis kecah benar ya aktifkan dulu ya tinggal kalian tracing ya kalian bikin garis kecah sesuaikan bahan ini oke langsung saja saya bikin cuy karena ini tracing ya saya percepat aja ya tinggal kalian bikin seperti ini oh benar nah nah di layar dua cuy ya kalau masih terlalu tebal ya ketebalannya ini kalian ditajai lagi cuy kalian ubah ya kalau terlalu tebal nah kalian bikin tipis-tipis aja seperti ini ya serius enak 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 Terima kasih telah menonton! 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 gini untuk warna kulit itu ya terserah kalian ngel kalian blok 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 warna aja sesuai sesuai kebutuhan kalian cuy dan ini kita hilangkan dulu Nah biar kita blognya ngeblok warnanya itu lebih mudah jui-jui-jui-jui-jui-jui-jui-jui-jui-jui-jui kalau sudah kita ganti ke kuas nah seperti ini ya kan ini warnanya belum apa penuh ya udah belum kewarna semua itu tinggal kalian warnai manual ya kalian warnai manual caranya seperti ini ya air drop warnanya di layar kalian warnai manual seperti ini ya oke untuk warna dasarnya udah jadi ya terus kita tambah layar baru lagi di atasnya ini ya di atasnya warna dasar cuy setelah kalian tambah layar baru lagi ya ini tambah layar baru terus klik ini cuy ya pangkaskan jadi waktu kalian mewarnai itu yang diwarnain yang kena ini aja cuy ya yang yang warna dasarnya nah seperti ini ya yang diwarnain itu nah yang udah terkena warna di bawahnya ya di layar bawahnya gitu fungsinya seperti itu jui terus tinggal kalian coret-coret aja ngikut bahan ya kita coret-coret ngikut bahan dan toolsnya pakai ini terus aja ya biar lebih enak jadi kita pakai satu tools cuy selamat menikmati 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 oke cuy ini tahap pembuatan bergadabatan shadingnya ya setting ini apa bajunya ya setting bajunya terus kita bisa bikin shading bagian kulitnya itu juga sama kayak ini cuy ya kita bikin shading kulitnya itu warnanya hitam terus blendingnya ya ini blending soplek atau kalian juga di layar ini langsung juga enggak masalah cuy aí tinggal kalian coret-coret ya seperti ini kita coret-coret bikin shading kulitnya kita bikin shading kulitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita tambah layar baru lagi ini untuk bikin shading lapis kedua ya caranya sama kita bikin blendingnya itu soft light terus ini ya jangan lupa pangkasan pangkasan terus untuk opacity nya kita bikin ya sekitar 55 juga cuy tinggal kita coret-coret lagi ya kita coret-coret lagi ngikut bagian ini ya setting bagian lapis kedua eh maaf pertamanya cuy maksud saya ya seperti ini terima kasih telah menikmati 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 selamat menikmati dan ini ya untuk shading lapis keduanya juga sudah jadi cuy terus kita tambah layar baru lagi ya ini buat bikin mata cuy bagian matanya kita bikin bagian mata warna putih juga gak papa cuy atau yang jangan terlalu putih ya seperti ini misalnya kalau kurang putih ya tinggal kalian edit lagi ya kalian ubah warnanya seperti ini ya terus untuk bagian mata ya lensa matanya itu juga terserah kalian cuy sesuai selera kalian aja terus kita kasih tengahnya ya pupilnya warna hitam oke kira-kira jadinya seperti ini ya bagian matanya terus kita tambah layar baru lagi cuy ini buat bikin shading ya kita turunkan opacity nya sekitar 55an cuy dan warnanya tetap hitam terus tinggal kita coret-coret nah seperti ini ya seperti ini ya terus kita suntik warna seperti ini tahan ya nah dan kita bikin lebih terang cuy kasih di bagian bawah sini seperti ini ya seperti ini cuy dan kita tambah layar baru lagi sekarang dan kita tambah layar baru lagi sekarang paling atas ya di atasnya ini lean out atau outline mata ya kita tambah layar paling atas cuy ini buat bikin efek cahaya ya efek cahaya pada mata kita bikin warna paling putih ini cuy kita bikin warna paling putih terus kita bikin seperti ini ya oke cuy oke cuy ya kira-kira jadinya seperti ini misalnya lagi ini ya kalian kalau mau nambahin lighting ya atau efek cahayanya efek cahaya bagian semuanya cuy kalian tambah layar baru lagi aja di atasnya warna ini ya setting ya di atasnya setting terus untuk blendingnya ya untuk blending kalian bikin soft black lagi cuy blendingnya bikin soft black warnanya putih ya terus opacity-nya kita sesuaikan saja dan tinggal kita coret-coret seperti ini ya jangan lupa pangkasannya seperti ini seperti ini teman-teman berada ketika ketika berada teman-teman 2 ketika ketika Terima kasih telah menonton Oke cuy sekian tutorial dari saya ya semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh